Tik-detik 5 mobil 1 motor kecelakaan di Jalan Raya Bangsri, Jepara, Isuzu Station jadi Biang Keladi, jadi kecelakaan 5 mobil dan 1 pengendara motor di Jalan Raya Bangsri, Jepara Desa Srobyong, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Peristiwa tepatnya terjadi di depan pasar Melongo sekiranya pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Kasatlantas Polres Jepara, AKP Dionysius UD menyampaikan bahwa kecelakaan itu melibatkan mobil Isuzu Station nomor polisi K7389C dengan mobil Suzuki Carry Pickup nomor polisi K1699ZV dengan motor Honda Vario nomor polisi B6525KRH dengan mobil Mitsubishi Colt T120SS nomor polisi K8496JV. Dengan mobil Suzuki Carry nomor polisi K1018EC dengan mobil Avanza nomor polisi K1245JC. AKP Dionysius menjelaskan kronologi kecelakaan bermula mobil Isuzu Station yang dikendarai Kanoho, 60, warga Desa Cobaan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, melaju dari arah timur, barat, jalan. Raya Bangsri, Jepara, dengan kecepatan sedang. Sesampainya di depan pasar melonggokanohal lepas kendali oleng ke kanan. Karena supir tidak sadarkan diri berjalan masuk lajur kanan menabrak KBM Pickup Carry yang sedang parkir di badan jalan sebelah kanan atau utara, kata Kasatlantas Polres Jepara. Kemudian mobil Pickup Carry terdorong ke depan menabrak pengendara motor Vario yang berada di depannya. Kemudian terdorong lagi menabrak KBM Pickup Call TSS yang terparkir di bahu jalan sebelah kanan, selanjutnya mobil Isuzu Station No. Pol, K7389 C. Oleng ke kiri masuk lajur kiri menabrak KBM Carry Station yang parkir di bahu jalan sebelah kiri, selatan. Sehingga terdorong menabrak KBM Avanza yang terparkir di sebelah baratnya posisi di bahu jalan sebelah kiri, selatan. Setelah itu mobil Isuzu Station baru berhenti dengan kondisi supir tidak sadarkan diri, ujarnya. Atas kejadian tersebut kata Kasatlantas, pengendara mobil Isuzu Station yang dikendarai Kanohu, 60, meninggal dunia akibat serangan jatung. Tidak mengalami luka dan meninggal dunia di RSI Sultan Hadirin Jepara, MD-nya bukan karena laka, tapi karena sakit kemudian tidak sadarkan diri sehingga kendaraan oleng dan menyebabkan laka, ucapnya. Untuk pengendara lain, hanya mengalami luka ringan. Luka ringan satu orang biaya rumat 5 juta rupiah.